Shalom, kembali lagi dalam program kita, Hanya Alkitab. Kali ini kita akan berbicara satu tema yang cukup familiar, tetapi kita coba menggalinya lebih mendalam, baik secara Alkitab atau latar belakang historisnya. Ini tema yang sangat terkenal. Banyak yang menyukai, pengen tahu tema ini, dan cukup kontroversial juga. Benarkah babi haram? Ini adalah tema yang selalu membuat orang penasaran bagaimana penjelasannya, terutama dari Alkitab itu sendiri. Benarkah babi itu makanan haram? Yang kita tahu di zaman sekarang, babi ini haram hukumnya di agama Yahudi, Islam, tetapi kekristenan, saya tidak bilang semua kekristenan, ada juga yang mengharamkannya dari bagian agama kekristenan, baik itu protestan atau katolik, tapi kebanyakan orang Kristen halal terhadap babi dan bisa memakan babi. Bahkan lebih spesifik, ada yang memakan darahnya juga. Seperti makanan babi panggang karo, pakai darah lebih enak, tetapi ada yang makan babi, tetapi menolak darahnya. Nah itu ada juga. Jadi memang soal babi ini sangat menarik, karena banyak sekali perbedaan-perbedaan dan tafsir di dalamnya kenapa dia diharamkan dan kenapa akhirnya kebanyakan kekristenan menerima babi sebagai makanan yang bisa dimakan atau halal. Nah kita akan mencoba melihatnya kali ini. Saya mulai dulu dari latar belakang umum tulisan di sini. Salah satu praktik makanan paling khas dalam yudaisme dan islam adalah menghindari produk daging babi. Dalam yudaisme pelarangan telah menjadi cara untuk menunjukkan identitas. Nah ini penting untuk kita dari sebawahi, identitas Yahudi dan menantangnya. Jadi mereka tidak boleh makan babi. Contoh di dalam cita Makkabe, di perjanjian lama, ini deutrokanonikanya katolik atau apokrifa bagi orang Kristen, menjelaskan bagaimana pemberontakan Makkabe terjadi sebagian melalui upaya Raja Selukia, Antiochus Epipanes yang keempat ini, untuk memaksa orang Yahudi makan daging babi dan penolakan mereka untuk melakukannya. Jadi walaupun dipaksa oleh Antiochus, mereka tidak mau, itu terdiri jam 2 Makkabe pasal 6, dan kita tahu Antiochus Epipanes keempat khususnya, adalah Raja yang sangat kejam, bengis. Dia menodai baik suci dengan membawa babi masuk ke dalam altar pengorbanan baik Allah. Bayangkan, bagi orang Yahudi, babi itu haram sekali, tetapi Antiochus Epipanes keempat membawa babi itu ke dalam altar dan menajiskan baik suci. Inleng, menjadi latar belakang terjadinya pemberontakan Makkabe pada zaman dulu. Mereka tidak terima dengan perbuatan menajiskan baik suci, karena adanya babi yang masuk ke dalam. Demikian pula pengindaran babi dalam agama Islam adalah aturan makanan yang utama. Ini sangat penting bagi rekan kita Islam, bahwa babi itu haram dan harus dihindari. Mau itu dagingnya, mau itu lemaknya, kalau kita ke restoran-restoran di mal atau di ruko-ruko pinggir jalan, itu sangat dihindari itu. Karena ada potensi kuali yang dipakai untuk memasak, ada mengandung minyak babi atau lard. Makanya kalau kita lihat di restoran, sering ada tulisan no pork, no lard. Lard itu adalah minyak babi. Dan demikian cara mempertahankan identitas Muslim. Jadi lagi-lagi, selalu latar belakang umumnya kenapa babi itu haram bagi Yahudi dan Islam, itu menyangkut identitas mereka. Dari zaman dulu, dari zaman perjanjian lama, dari zaman nabi-nabi mereka yang turun-temurun mengajarkan bahwa babi itu haram. Nanti kita akan lihat kenapa alasannya memang sebegitu haramnya babi. Saya menceritakan di sini filsuf Yahudi abad pertama yang terkenal, Pilo dari Alexandria, terpendapat bahwa daging babi tidak diizinkan untuk orang Yahudi, karena itu adalah hewan darat yang paling enak. Jadi Pilo ini punya pendapat yang sangat nyeleneh, kontroversial. Dia bilang, daging babi itu memang tidak boleh, karena memang itu paling enak. Dagingnya itu paling enak, hewan darat yang paling enak, sehingga kalau kita memakannya, takutnya kita ketagihan dan kita menjadi manusia yang rakus. Nah, itu kata sejarawan Pilo dari Alexandria. Sehingga itu dilarang oleh orang Yahudi, larangan hukum mengajarkan agar bisa mengendalikan diri dan berhemat, supaya tidak ketagihan, tidak menjadi rakus, dan akhirnya menghabiskan banyak uang untuk membeli daging babi. Yang kita tahu daging babi itu cukup mahal. Ini tulisan Pilo dalam On the Special Laws, volume keempat. Jadi pendapat Pilo ini perlu kita pertimbangkan, ternyata entah ini memang aturan pada zaman dia, zaman Pilo, atau memang ini pemikiran dia sendiri yang mengatakan, kenapa orang Yahudi tidak boleh makan? Karena itu enak sekali. Takut ketagihan dan semuanya menjadi rakus. Ini satu commentary dari Pilo yang tidak biasa kita temui. Baik. Selanjutnya kita akan coba melihat dari perjanjian lama. Nah ini yang menjadi kunci ya. Kalau kita mau membahas tentang babi itu haram, maka lihatlah dahulu dari awal, yaitu perjanjian lama, kacamata perjanjian lama yang memang menyatakan babi itu haram. Perhatikan imamat pasal 11 ayat 7. Ini terjemahan baru. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamabiak haram itu bagimu. Ini jelas. Di dalam hukum Taurat Musa di kitab imamat pasal 11 ayat 7. Demikian juga babi hutan. Nah ini nggak usah terlalu dipolemikkan. Ada yang bilang, loh itu kan perjanjian lama yang bilang haram babi hutan. Kalau kita kan yang makan di zaman sekarang itu babi yang dipelihara. Beda. Babi yang dipelihara ini babi yang bentuknya pink-pink manis gitu loh. Imut gitu ya. Chubby gitu. Dan dipelihara dikasih makan dengan baik. Itu babi hutan. Enggak ya sebenarnya. Ini maksudnya memang umumnya babi. Lihat terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jangan makan babi. Binatang itu haram. Karena walaupun kukunya terbelah, ia tidak memamabiak. Terjemahan baru ini kan 1974 ya. TB2 yang baru saya diluncurkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia juga menghilangkan hutannya. Jadi memang ini babi pada umumnya. Jadi nggak usah dipolemikkan. Wah yang dilarang itu kan babi hutan. Kalau babi yang di zaman kita itu boleh. Enggak ya. Memang sudah aturannya dari dulu. Jangan makan babi. Nah seperti itu ya. Nah kita perlu melihat. Kata haram di sini. Dalam bahasa Ibrani tame ya. Tame atau unclean. Unclean itu tidak bersih. Najis. Haram. Dan tidak bisa dipakai untuk ibadah. Terhalang untuk ibadah. Kata tame atau unclean bukan saja digunakan untuk binatang haram dalam perjanjian lama. Tetapi juga dalam segala bentuk kelakuan yang ingin dilakukan kepada Allah. Tetapi tidak bisa. Misalnya perempuan yang lagi datang bulan menstruasi. Dia najis. Sehingga itu unclean. Menggunakan tame juga. Jadi bukan hanya untuk haram bagi binatang. Tame bisa digunakan untuk tubuh manusia yang tidak bisa datang kepada Allah yang kudus. Karena adanya sesuatu yang menajiskan. Nah sedangkan lawan dari tame yaitu tahir atau tahor. Yang artinya to be clean. Atau pure, murni, bersih, tahir, dan tidak haram. Atau cocok diberikan kepada Allah di dalam ibadah. Nah itu tahor atau tahir. Nah ini yang digunakan dalam perjanjian lama. Tahir lah engkau. Seperti menyembuhkan orang kusta dalam kisah di perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Menyembuhkan orang sakit kusta. Tahir lah engkau. Yaitu tahor atau tahir. Nah ini yang perlu kita tahu dulu. Tame. Jadi haram di sini memakai kata tame. Haram ini kan sering juga dipakai menjadi standar yang digunakan oleh rekan kita muslim. Di dalam budaya kita di Indonesia ini. Misalnya ingin membuat suatu restoran. Atau menerbikin suatu makanan. Maka ada lembaga yaitu Majelis Ulama Indonesia yang akan memberikan label halal. Halal. Jadi lawannya tame atau haram itu yaitu halal. Tetapi akan ada juga label makanan itu haram. Tidak boleh. Kalau di Yahudi bilangnya kosher. Kosher itu layak. Jadi orang Yahudi juga tidak boleh sembarangan ya. Saya sering mendengar berita. Rekan-rekan yang berangkat untuk perjalanan ke Israel. Menginap di hotel itu kan orang Indonesia kebiasaannya. Bawa makanan dari Indonesia. Mulutnya sangat berbeda dengan makanan di Israel sana. Tidak terbiasa. Jadi bawa cabai gitu ya. Bawa bahan-bahan yang untuk membantu selera makan di sana. Karena sulit mendapatkan makanan di Indonesia di sana. Dan itu di restoran di tempat menginap hotel di Israel. Itu akan ditolak. Karena bagi mereka tidak kosher. Tidak layak. Itu akan menajiskan piring dari mereka. Seketat itulah orang Yahudi dan juga rekan kita Islam. Jadi tame itu haram. Clean. Dan lawannya adalah tahor atau tahera. Yaitu to be clean atau pure. Murni. Baik. Dasar dari perjanjian lama ini. Kitab imamat ini. Saya ingin katakan dulu ya. Tema besar dari kitab imamat. Yang saya yakin orang paling malas bacanya. Saya kalau tanya jemaat. Dimanapun saya berkotbah itu ya. Saya tanya. Bacaan yang paling sulit ketika kita membaca Alkitab. Dari kejadian sampai Wahyu. Itu imamat pasti. Kenapa? Membosankan. Penuh dengan ritual-ritual yang diberikan Allah kepada umat pilihannya. Bangsa Israel. Nah tema besar dari kitab imamat itu. Adalah kekudusan. Itu dulu kita perlu tahu. Kekudusan. Jadi semua aturan yang diberikan Allah kepada umatnya. Ritual-ritual yang sangat panjang dan detail itu. Yang membosankan bagi kita yang membacanya di zaman sekarang. Itu satu tujuannya. Menjaga kekudusan umatnya. Karena ala Yahweh. Kudus adanya. Nah itu dia. Itulah tema besar imamat. Nah dari berangkat dari dasar ini. Kita memandang babi itu dilarang haram. Maka kita akan melihat alasan-alasan kenapa ya. Perjanjian lama khususnya. Atau orang Yahudi sampai sekarang. Saya tidak akan membahas dari segi rekan kita Islam. Itu beda lagi nanti pembahasannya. Walaupun garis besarnya sama. Kenapa babi itu haram bagi mereka. Yang pertama. Saya catat di sini. Babi dianggap hewan kotor. Nah inilah yang kita dapat tadi dari pengertian kata haram. Atau lawannya tahir atau tahor. Yaitu halal. Babi dianggap hewan kotor. Ini yang pertama. Kenapa mereka menajiskannya atau mengharamkannya sampai sekarang. Babi adalah hewan yang unclean. Kotor dan dianggap pemakan kotoran. Mungkin kalau dari definisi ini hampir semua kita sampai zaman sekarang juga percaya dengan pendapat ini. Nah ada pendapat dari filsuf Yahudi berpertengahan. Sekitar 1100-1200. Namanya Moses Maimonides. Yang berpendapat bahwa Taurat melarang makanan babi. Karena kebiasaan dan makanan mereka sendiri kotor dan menjijikan. Makan babi akan menyebabkan rumah dan jalan yang menjijikan. Menjadikannya lebih kotor dari tangki septic manapun. Jadi septic tank. Septic tank itu berisi kotoran-kotoran manusia yang disedot di WC rumah. Nah babi ini lebih menjijikan dari itu. Bahkan kepercayaan zaman dulu. Entah itu mulai di dunia barat atau di zaman kita juga. Khususnya di timur. Babi itu makan kotorannya sendiri bahkan kotoran manusia. Nah itu dia. Kenapa dianggap kotor. Nah ini tulisan dari Moses Maimonides. Di dalam Guide for the Perplex. Tuntunan untuk orang yang bingung. Yang pengen butuh jawaban. Dia juga mengutip pernyataan Talmud. Ini tulisan-tulisan orang Yahudi. Bahwa mulut babi sama kotornya dengan kotoran itu sendiri. Bayangkan. Babi itu hewan yang sangat kotor karena memakan kotoran. Mulut babi sama kotornya dengan kotoran itu sendiri. Ini yang dipercaya orang Yahudi dalam tulisannya di Talmud. Jadi ini yang mereka pegang. Jadi nggak usah ditawar-bawar lagi. Ini udah turun-temurun ya. Talmud itu turun-temurun. Ajarannya tulisan-tulisan mereka itu turun-temurun. Nah selanjutnya Maimonides menjelaskan babi tidak hanya tidak mengunyah rumput atau merumput. Dia tidak mengunyah. Tapi mereka juga akan memakan berbagai jenis limbah. Seperti kotoran hewan dan manusia serta kotoran dan sisa sampah lainnya. Jadi mulai dari zaman dulu, babi ini sudah terkenal dengan kekotorannya. Jadi dia kayak dianggap WC gitu loh. Tempat kotoran itu masuk ke dalam tubuhnya. Bahkan sering kita dengar babi itu paling hobi dalam kubangan lumpur. Mandi, berguling-guling. Pokoknya dia identik sekali dengan kotor. Perilaku tidak menyenangkan babi lainnya yang berkubang dalam urin. Nah ini yang saya katakan tadi. Lumpur ya kalau di zaman kita ya. Dalam urin dan kotoran ketika mereka tidak memiliki lumpur untuk menutupi kulit mereka. Jadi kalau tidak ada lumpur untuk tempat bermain mereka, jadi kubangan urin, genangan-genangan air yang itu sebenarnya kotor, ada urin dan kotoran, mereka senang tuh di situ. Senang tuh, kayak mandi mereka, happy mereka tuh. Dan yang kedua, kenapa kotor? Selain memang kebiasaannya yang dekat dengan kotoran sendiri, kotoran manusia, kubangan lumpur, selain itu daging babi. Ini penelitian, tetapi juga bisa menjadi seperti opini. Yang sampai sekarang juga yang dipercaya. Semua orang. Kasusnya juga ada. Teman-teman bisa googling. Selain itu daging babi dapat menyebabkan trikinosis. Apa itu? Infeksi parasi cacing yang masuk ke dalam tubuh. Ini bukan hanya ke hewan atau babi, manusia pun bisa ya, trikinosis ini. Dan ini yang disebut apa? Cacing pita. Infeksi parasit yang dapat berkembang dari makan daging yang kurang matang. Ini yang menjadi menarik. Kenapa dianggap kotor? Karena dalam hukum Taurat, kalau kita baca, makanan yang diatur oleh Allah untuk umatnya, itu cara memasaknya pun ada, rekan-rekan. Jadi nggak sembarangan. Jadi harus jelas tingkat kematangannya harus sampai kepada kondisi makanan itu layak dimakan atau halal. Jadi nggak sembarangan cara mengolahnya, cara memasaknya, supaya itu tidak menajiskan tubuh mereka. Itu diatur Allah dalam perjanjian lama kepada umatnya Israel. Nah sering sekali orang bisa saja asal memasak daging babi, sehingga cacingnya nggak mati. Infeksi parasit itu masuk nanti ke dalam daging itu, dan itulah yang dimakan manusia. Sehingga jadi penyakit di dalam tubuh manusia. Kasus ini sangat terkenal bagi babi. Adanya cacing pita di dalam babi. Seperti itu. Ini menarik. Inilah yang membuat kenapa sampai sekarang, alasan utama kalau ditanya kenapa nggak makan babi, ini jawaban nomor satu pasti ini. Kotor. Babi itu hewan yang sangat kotor. Tetapi konteksnya kita perlu lihat. Itu konteks di zaman dulu. Walaupun di zaman sekarang mungkin masih ada sebagian yang dalam peternak babi memang kotor. Tetapi kebanyakan, ya tidak sekotor dululah. Sudah dirawat dan sudah dijaga. Jadi menghindari trichinosis ini. Itu berbahaya sekali. Nah untuk menjawab ini, teman-teman bisa cari jurnal googling, saya hanya mengambil garis besar di sini. Salah satu pendapat yang ada. Menariknya, ini untuk menjawab bahwa babi itu kotor. Menurut penelitian, sampai zaman sekarang, lemak babi sendiri diklaim menjadi sumber vitamin B dan mineral yang baik. Nah ini dia. Seperti saya katakan, mungkin cerita babi itu kotor, ya karena memang di zaman dulu, cara peternak dan pengelolaannya sangat minim. Tapi di zaman sekarang peternak babi, semua orang itu sudah bersih. Babi itu dilawat, babi itu dimandikan, makannya juga dijaga, tempatnya juga diberikan yang bagus. walaupun masih banyak yang di pedalaman juga tidak merawatnya dengan baik, sehingga tetap kotor. Tetapi, semua sepakat lemak babi itu baik adanya. Selain itu, lemak babi lebih baik dan sehat dibanding lemak sapi. Coba bayangkan. Jadi kalau alasan kita mengatakan babi itu haram karena dia kotor, sebenarnya sudah dipatahkan di zaman sekarang. Karena lemaknya itu lebih sehat dari lemak sapi, bahkan lemak domba, yang menjadi makanan favorit, khususnya di dunia orang timur, dan kita Indonesia. Artinya apa? Kalau dengan mengumumkakan babi itu haram karena kotor, maka setiap orang yang makan babi selama ini, khususnya kebanyakan orang Kristen, wah sudah penyakitan dong semua. Ya iya dong. Sudah masuk rumah sakit, bahkan sudah banyak meninggal dong. Kalau semua memang babi yang dimasak dan dimakan di pinggir jalan ataupun di mal-mal besar itu, semua tritinosisnya banyak, ada cacing pitanya di dalam. Dimasaknya nggak jelas, tengah matang. Sudah penyakitan dong. Ternyata nyatanya enggak. Kenapa? Karena lemaknya sehat. Dagingnya bagus. Lemak babi mengandung asam oleat dengan lemak tak jenuh tunggal 60%. Apa itu asam oleat? Asam oleat tak jenuh tunggal ini baik untuk kesehatan jantung. Bayangkan. Kesehatan jantung, arteri, kulit, dan membantu mengatur hormon. Ini penelitian ya. Teman-teman bisa googling atau cari jurnalnya. Ini jelas. Tapi memang kita harus sepakat untuk ini. Hanya saja kesadaran dan keseimbangan adalah kunci utama dalam mengkonsumsi daging babi atau lemak babi. Konsumsi lemak yang berlebihan akan berpotensi tetap sama. Menyebabkan obesitas. Kelebihan berat badan. Atau saya tambahkan menyebabkan kolesterol. Itu jelas. Jadi bukan berarti karena lemak babi itu bagus, kita makan terus-menerus tiap hari. Oh nggak bisa juga. Kolesterol pasti. Nambah penyakit. Tetapi nambah penyakit bukan karena kotor. Nah ini. Kita jawab dia. Poin pertamanya. Bukan karena ada cacing pitanya sehingga kita masuk rumah sakit setiap makan babi. Nggak. Karena cara pengelola sudah baik kok. Ini sumber saya dapatkan dari CNN Indonesia. Dan juga ada beberapa artikel dari klinik dokter dan lainnya tentang lemak babi yang bagus. Yang mengalahkan lemak sapi. Bayangkan sapi itu hampir setiap orang Indonesia makan. Ternyata lemak babi lebih baik. Ini alasan yang bisa di-counter kalau kalau ditanya kenapa babi haram kotor. Loh nggak cocok. Walaupun balik lagi. Ini akan menyangkut kepercayaan atau spiritual setiap agama masing-masing. Memang dia kotor. Ini tadi. Unclean. Haram. Tame. Dan dari pendapat filosof tadi. Moses Moemodides. Ini babi memang kerjaannya makan kotoran dan hidup dalam kotoran. Kubangan lumpur, air urin, segala macam. Tetapi di zaman sekarang kalau alasannya hanya kotor. Kurang tepat. Karena memang banyak sehatnya juga babi itu. Intinya mengatur lah. Tidak terus-terusan juga dimakan. Nah itu poin pertama. Kenapa babi itu haram? Karena kotor sejak zaman dulu. Yang kedua. Ini sangat teologis dan alkitabiah. Babi itu menandangkan identitas bangsa berhala. Dan itu akan menyangkut kekudusan umat Tuhan yang seperti saya katakan menjadi tema besar dari kitab imamat. Babi itu pada zaman dulu atau di zaman alkitab itu menunjukkan identitas bangsa berhala. Perhatikan imamat pasal 24-26 di sini. Tetapi kepadamu aku telah berfirman. Kamu yang akan menduduki tanah mereka. Dan aku yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Karenaan ya. Akulah Tuhan alamu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa. Kamu harus membedakan binatang yang tidak haram dari yang haram. Perhatikan yang saya bold hitam ini menjadi kalimat kunci. Kita loncet ke sini. Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Jadi sangat jelas hukum di mamat ini menampilkan kekudusan yang diberikan alat terhadap umatmu. Artinya kenapa dilarang makan babi? Itu identitas berhala yang dilakukan oleh bangsa-bangsa asing di sekitar umat Israel di Tanah Kanaan. Ingat banyak bangsa lain di situ. Dan mereka memakan babi. Nah itu dia. Kuduslah kamu bagiku. Jadi itu dilarang. Harus membedakan binatang haram dan tidak haram. Sebagai umat pilihan babi tidak halal atau haram. Jangan mengikuti gaya hidup bangsa lain yang memakan babi yang mengurbankan babi kepada dewa-dewanya. Jangan. Itu maksud Allah. Itulah kenapa babi itu haram tidak diterima. Nah lalu satu lagi ayat di perjanjian lama Yesaya pasal 65. Ayat 3 sampai 4. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa. Ini bangsa-bangsa lain. Seperti Kanaan. Dan membakar korban di atas batu bata yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada di dalam kuali mereka. Inilah yang dilakukan bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel. Mempersembahkan korban. Memakan daging babi. Jadi Allah memisahkan itu semua. Ingat kata kudus dalam bahasa Ibraninya kados. Kudus itu bukan suci. Hidupmu kudus. Bukan berarti hidupmu suci. Enggak pernah buat dosa. Enggak ya. Kudus atau kados dalam bahasa Ibrani artinya tertisah. Jadi umat yang kudus artinya umat yang terpisah atau dikhususkan untuk Allah. Nah itulah maksudnya bangsa Israel dan juga kita umat Tuhan. Orang percaya pada zaman sekarang. Kristen. Dikhususkan untuk Allah. Terpisah dari bangsa lain. Apa yang terpisah? Gaya hidupnya. Aturannya. Allah memberikan aturan yang tegas untuk umatnya yang berbeda dengan aturan bangsa lain. Itu artinya kudus. makanya kenapa babi itu haram di poin kedua. Karena ini identitas bangsa berhala pada zaman itu. Mereka memakan babi senaknya banyak. Mempersembahkan babi kepada dewa-dewanya. Dan Allah menolak itu semua. Sehingga babi diharamkan. Jadi ini soal kekudusan umat Tuhan. Kados. Terpisah. Salah satu tanda Israel adalah kudus dan terpisah dikhususkan untuk Allah. Tidak boleh makan babi. Karena itu haram. Itulah tadi dari definisi yang di atas menyangkut identitas. Orang Yahudi itu tidak pernah makan karena identitas Yahudi adalah umat Tuhan yang memang melarang babi. Haram. Nah ini dari kitab Imamat dan Israel. Sebenarnya banyak ayatnya. Cuma saya hanya mengambil beberapa saja. Tetapi lagi-lagi coba kita jawab. Dan jawabannya sangat jelas. Bahkan jawabannya di perjanjian baru. Sangat jelas. Yang mungkin sangat terkenal. kisah para rasul 10 ayat 15 yang kita tahu. Petrus dan Cornelius. Suatu saat Petrus itu mendapat penglihatan ada semua makanan haram di depannya turun dari langit. Dan suara Allah mengatakan makanlah itu. Petrus sebagai orang Yahudi yang taat yang mengharamkan babi berkata tidak aku gak akan makan ini. Ini haram. Lalu apa? Ini kisah para rasul 10 ayat 15 Kedengaran pula untuk kedua kalinya. Suara berkata kepadanya. Apa yang dinyatakan halal? Ekaterizan. Katarizo. Dari ekaterizan. To cleanse. Bersih. Halal. Bersih. Oleh Allah. Tidak boleh engkau nyatakan haram. Jelas ya. Ini kalimat yang sangat terkenal. Dan ini memang ayat yang selalu dipakai dirujukan untuk menyatakan boleh makan babi. Tidak boleh engkau nyatakan haram. Koino. Menarik sekali. Perjanjian lama dari dua ayat yang tadi kita baca. Babi itu haram karena menunjukkan identitas umat istri sebagai bangsa yang kudus supaya tidak sama dengan bangsa berhala. Bangsa-bangsa di sekitar panah-kanaan. Masuk perjanjian baru. Justru kisah ini kita tahu kan ya. Topiknya Petrus dan Cornelius. Justru dari penglihatan yang diadakan Petrus akhirnya dia berangkat ke rumah Cornelius. Cornelius orang Romawi yang belum percaya kepada Allah Yahweh belum percaya kepada Yesus dibaptis. Dan disitulah Petrus berkata dari penglihatan ini aku tahu Allah tidak membedakan orang-orang. dari perjanjian lama temanya yang menunjukkan keterpisahan dengan bangsa lain. Masuk di kisah para rasul setelah Yusna ke surga dan roh kudus tercura murid-murid memberitakan injil malah sekarang menandakan apa? Keselamatan untuk bangsa lain. Karena pada pemaham mereka mereka pikir keselamatan hanya untuk bangsa orang Yahudi. Tetapi setelah kejadian ini Petrus tahu Allah tidak membeda-bedakan orang. maka Cornelius orang Romawi yang penyembah berhala juga akhirnya menerima keselamatan. Percaya pada Yesus dan dibaptis. Ini satu paradoks tolak belakang yang sangat berbeda. Di perjanjian lama mereka seperti dikhususkan tidak boleh bergaul dengan bangsa asing. Di perjanjian baru dari kisah para rasul 10 dan 15 ini justru mereka harus banyak bertemu dengan bangsa asing memberitakan injil dan nama Yesus. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kau nyatakan haram. Berarti kan dari sini kita bisa melihat polanya kenapa Petrus tidak makan makanan yang dapatnya penglihatan karena memang dari perjanjian lama orang Yahudi sudah diajarkan babi itu haram atau makanan-makanan lain yang sudah disebutkan di perjanjian lama kitab imamat haram makanya dia gak makan karena dia tahu bahwa identitasku Yahudi aku gak mungkin makanan-makanan ini ini makanan bangsa asing bangsa berhala tetapi begitu dia bertemu dengan Cornelius orang yang memang takut dengan Allah juga dia ternyata tahu wah ke-exclusifan itu bukan karena kita merasa kita hebat tidak makan babi bukan tapi ke-exclusifan itu menandakan sekarang umat Tuhan bukan hanya datang dari Yahudi tetapi juga datang dari bangsa lain keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi tetapi juga kepada bangsa lain nah ini ini counter kalau memang kenapa babi itu haram identitas bangsa berhala benar secara perjanjian lama itu benar tapi perjanjian baru sudah menjawab tidak apa yang dinyatakan halal cleanse oleh Allah tidak boleh kau nyatakan haram Allah yang menyuruh Petrus untuk memakannya dan dia tahu maksud dari cerita itu nah ini poin kedua kita berikutnya yang ketiga kenapa babi itu haram babi itu tidak utuh atau bercelah kita akan balik lagi ke kitab awal di dalam pengenalan tadi di awal perjanjian lama bagaimana babi itu dikatakan haram imamat pasal 11 ayat 3 dan 7 perhatikan ya di imamat pasal 11 ayat 3 sebagai pengantar dikatakan setiap binatang yang berkuku belah yaitu yang kukunya berselah panjang dan yang memamah biak boleh kamu makan jadi ada syarat diberikan Allah kepada umatnya makanan yang tidak haram itu atau yang boleh kamu makan dua syaratnya berkuku belah memamah biak sedangkan di ayat 7 kenapa babi itu akhirnya katakan haram dan tidak boleh dimakan demikian juga babi hutan atau babi karena memang berkuku belah oke syarat pertama terpenuhi babi itu berkuku belah yaitu kukunya berselah panjang tetapi tidak memamah biak syarat yang diberikan Allah di dalam pembukaan kitab imamat di pasal 11 ayat 3 harus dua ini terpenuhi berkuku belah memamah biak sedangkan di ayat 7 akhirnya babi dilarang dia berkuku belah hanya satu syarat yang dipenuhi tetapi dia tidak memamah biak makanya dikatakan haram bagi artinya dua syarat ini yang akan menandakan binatang itu halal karena utuh sedangkan babi tidak nah disini kita akan melihat lagi balik lagi ke definisi tadi tahir atau tahor halal to be clean or pure itu sangat dekat dengan kata tamim tamim atau tam yang artinya utuh tidak bercelah utuh tidak bercelah tamim atau tam complete nah itu kita bisa melihat nanti di imamat pasal 1 ayat 10 ini salah satu contohnya jikalau persembahnya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba baik dari domba maupun dari kambing haruslah ia mempersembahkan sekor jantan yang tidak bercelah kitab imamat tadi selalu berbicara soal kekudusan bagaimana semua kurban yang diberikan kepada Allah itu harus yang terbaik tidak bercelah itulah tamim jadi tahir itu halal sangat dekat dengan kata tidak bercelah atau tamim tam utuh complete berarti babi tidak utuh karena satu syarat tidak dipenuhi karena dia tidak memamah biak padahal syarat disini harus berkuku beladang memamah biak sesuatu dikatakan najis atau haram karena dia tidak lengkap atau umum utuh dia tidak tamim tidak komplit dalam konteks kurban kepada Allah harus binatang yang tidak bercelah binatang yang lengkap dan utuh jadi ada syarat yang tidak dipenuhi babi tidak utuh bercelah itu kata yang dipakai disini di imamat pasal setiap 10 untuk kurban-kurban yang diberikan kepada Allah itu alasan kenapa babi haram dia tidak utuh tidak komplit nah untuk menjawab ini kita akan mendapatkan satu jawaban dari semua aturan-aturan perjanjian lama hukum Taurat Musa ini menimbulkan orang Yahudi hanya sibuk kepada ritus agamawinya jadi tidak makan babi ini hanya sekedar formalitas agama yang mereka tidak paham maknanya nah itulah kesalahan terbesar mereka ya mereka tahu babi itu kotor mereka tahu babi itu identitas bangsa berhala mereka tahu babi itu hewan yang tidak utuh yang tidak layak dimakan tidak layak dipersembahkan kepada Allah dia bercelah tetapi hanya sebatas ritual agama aturan itu mereka tati hanya sebagai ritual agama ini yang kita akan lihat selalu dalam perilaku orang parisi dan alitaurat pemuka agama yang hanya sibuk soal aturan bahkan mereka terkenal karena menerjemahkan hukum Musa itu 10 perintah Allah kepada Musa pada 613 aturan bayangkan itulah kerjaan mereka hanya sibuk berkutat diaturan tapi tidak apa makna dan ternyata formalitas agama mereka ini sudah dicela atau dikecam oleh nabi di perjanjian lama salah satunya Yesaya berarti kan Yesaya pasal 1 11-13 untuk apa itu korbanmu yang banyak membalik lagi ke sini untuk mempersembahkan kepada Allah harus korban yang tidak bersalah yang terbaik tetapi Yesaya menyampaikan apa yang Allah sampaikan untuk apa itu korbanmu yang banyak firman Tuhan aku sudah jemuhkan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai apabila kamu datang untuk menghadap diadiratku siapakah yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran baik suciku jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh sebab baunya kejijikan bagiku kira-kira apa konteks di sini bukan hanya di Yesaya banyak kitab nabi yang menyerang orang-orang Yahudi umat Tuhan bangsa Israel ini yang hanya sibuk soal ritus agamanya mentaati semua perintah itu di hukum Taurat tetapi gak tahu maknanya apa kira-kira hati mereka itu jauh dari Tuhan hati mereka itu jauh dari Tuhan mereka itu hanya mentaati aturan sebatas agamawi tetapi maknanya gak tahu apa yang Tuhan pengen yaitu hidup kudus dan perpobatan bukan menyembah berhala bukan hanya sibuk mempersembahkan korban pengapus dosa tetapi mereka gak tahu apa yang dimau Tuhan jadi ini untuk menjawab keberatan ketiga kenapa babi itu haram dia tidak utuh ya itu ritual agama yang dilakukan di perjanjian lama sesuai kitab imamat tetapi nabi di perjanjian lama pun sudah mencelam mereka mengecam mereka kalian hanya sibuk sual aturan tetapi persembahan yang kalian berikan kepada Allah walaupun itu binatang yang terbaik yang tidak bersalah tamim tetapi hati kalian jauh dari Tuhan sama seperti kata Yesus yang mengutip Yesaya juga kan di perjanjian baru benarlah yang dikatakan nabi Yesaya bangsa ini memuliakan Tuhan dengan bibirnya tetapi hatinya jauh dari Tuhan ini sama seperti saya katakan untuk apa kita ke gereja untuk apa kita rajin ikut pelayanan gereja tapi sebenarnya kita gak tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita hati kita dalam pelayanan ternyata memiliki maksud lain di dalam lingkungan sekitar kita tidak pernah mengasihi sesama kita hanya mencari keuntungan diri sendiri egois untuk apa kita ke gereja jadinya itu kan agama gereja setiap minggu udah menandakan KTPMU Kristen sudah ya kok gereja setiap minggu meraihkan Jumat Agung Pasca, Natal ya karena kok KTPMU Kristen tapi makna dari semua firman Tuhan yang ada di Alkitab kita gak pernah lakukan jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh sebab baunya adalah kejijikan bagiku selanjutnya kita akan lihat jawaban dari Yesus yang sangat terkenal Matius Pasal 15 ayat 11 yang judul perikopnya ini perintah dan adet istiadat walaupun ini tidak membahas tentang makanan haram apalagi babi tidak konteks ini tidak membahas makanan haram babi tetapi soal membasu tangan sebelum makan itu konteks Matius Pasal 15 tetapi ini bisa kita masukkan sebagai referensi untuk menjawab bukan soal ritualnya bukan soal babi itu karena kurang lengkap bukan soal harus membasu tangan sebelum makan lihat jawabannya Yesus dengar dan camkanlah bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan oh you know tadi sama ya to make unclean bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang jelas Yesus kasih jawabannya ya ya sedang marah nih kepada orang-orang parisi yang gila ritual gitu loh harus basu tangan gitu bilang Yesus kenapa kalau aku gak basu tangan makan emang makanan itu akan menajiskan aku masuk ke dalam mulutku itu menajiskan tidak justru apa yang keluar dari mulut menajiskan orang apa maksudnya semua perkataan oleh ahli taurat dan orang farisi ini sebagai pemuka agama malah menghujat Allah malah memberikan penghasilan yang salah kepada bangsa Israel pada zaman dulu itulah yang menajiskan to make unclean koino jadi jelas ini ayat yang selalu menjadi rujukan untuk menyatakan orang Kristen boleh makan babi sering sekali pakai ini bukan apa yang masuk makanan kok bukan soal makanan kata Yesus keselamatanmu kerajaan Allah itu gak hubungannya dengan makanan nah itu yang ingin dikatakan Yesus yang nanti juga dikutip Rasul Paulus tetapi apa yang keluar dari mulutmu bagaimana engkau mengasih orang bagaimana engkau berkata-kata bagaimana engkau mengajar membangun orang sudah benar gak itu yang Yesus kata karena orang Israel dari berjalan lama sampai orang-orang ahli taurat dan parisi itu gak benar semua omongannya tapi mereka sibuk apa ritus agama ini ritus ini kan imam ini ritus ritual ini makanya kita saya katakan tadi membacanya itu bosan dan sulit memahaminya karena itu ritual pada zaman itu bahkan ada banyak ahli berkata itu gak berlaku lagi untuk kita orang Kristen ritual yang diberikan Allah ini semua aturan-aturan ini berlaku memang spesial spesifik hanya untuk bangsa Israel gak boleh makan babi ini spesifik karena ada konteks di zaman itu yang tidak sama lagi dengan konteks kita ya babi memang gak utuh karena dia tidak memenuhi syaratin sedangkan semua untuk Allah itu harus tidak bercelah tamim nah inilah counter yang bisa diberikan untuk poin ketiga bahwa bukan soal sibuk ritus agamawi tetapi harus tahu apa maunya Tuhan apa isi hati Tuhan itu yang sudah diberitakan nabi-nabi diperjalanan lama bahkan Yesus yang menegur keras mereka ingin tutup dengan satu ayat yang sangat terkenal ini yang dikatakan Rasul Paulus segala sesuatu diperbolehkan benar tetapi bukan segala sesuatu berguna segala sesuatu diperbolehkan benar tapi bukan segala sesuatu membangun ya Kristen mau makan babi makanlah tapi itu gak selalu berguna itu yang Paulus mau katakan lihat tadi di poin pertama kita tahu kalau kita gak mengaturnya penyakit juga kolesterol juga obesitas juga boleh boleh kata Paulus tapi bukan segala sesuatu berguna ingatlah itu segala sesuatu diperbolehkan boleh tapi itu membangun apa artinya apa gunanya kau selalu menganggarkan privilege-mu kau boleh makan babi apa ada membangun gak terhadap orang sekitarmu membangun jemaat kah membangun orang-orang tetanggamu yang beda keyakinan gak jangan-jangan enggak yang ada jadi batu sandungan makanya dalam etika kekristenan kalau kita kumpul dengan orang-orang yang tidak makan babi saya tidak hanya bilang orang Islam ada juga tadi kekristenan bagian dari kekristenan yang gak mau makan babi maka Paulus bilang janganlah kamu makan babi supaya jangan jadi batu sandungan hargai dia ikuti jangan kenapa gak ada gunanya kau makan babi itu gak membangun di depan dia karena dia gak makan babi yang ada dia malah akan berpikir buruk terhadap kita ini orang gak menghargai pesan babinya banyak lagi makannya mencak-mencak lagi persis kayak babi makan mencak-mencak kayak babi gitu makannya mencak munyahnya itu bunyi jadi batu sandungan apakah berguna engkau terus mengatakan enak makan babi bisa enggak penyakit yang datang tapi lagi-lagi bukan karena kotor cacing pitanya ini yang perlu kita renungkan jadi kalau ditanya babi haram ya gantung perspektif dari mana engkau masukannya tadi ada 3 poin yang sudah kita bahas Yahudi tidak makan Islam tidak makan ya sudahlah harga itu bahkan ada dalam sekte-sekte kekristian yang tidak makan jika itu keluargamu atau temanmu ya sudahlah jangan paksa atau sok menjelaskan secara teologis walaupun tadi 3 poin ini semua sudah kita berikan jawaban untuk konternya babi itu tidak utuh bercelah itu karena mereka sibuk soal ritus dalam persembahan atau kurban kepada Allah padahal Yesus menegur itu babi itu identitas bangsa berhala ternyata sudah berubah makanan haram itu menjadi petunjuk bagi Petrus untuk menginjili Cornelius dan bertobat terima Yesus dan babi itu kotor itu bahkan sudah dibuktikan secara penelitian zaman sekarang lemak babi itu sehat asal kita menjaga pola makan kita biarlah polemik ini menjadi tambahan kita untuk kita beretika dalam kehidupan sehari-hari bukan malah menganggap ini keuntungan wah untung banyak yang tidak makan babi di Indonesia karena itu kita bisa sepuasnya untung karena itu makanan yang paling enak ya enak kata Pilau tadi makanan paling enak dan lemaknya juga ternyata ahli gizi menekankan sangat baik tapi bukan berarti itu menjadi privilege yang kita sombongkan enggak lah itu enggak membangun kan kata Paulus kalau enggak membangun enggak usah enggak ada maksud teologisnya disitu untuk menyelamatkan orang saya punya cerita lucu orang itu menginjili malah untuk mengatakan kalau kau masuk Kristen kau boleh makan babi itu enak kali lah bawa cara penginjilannya supaya boleh makan babi gitu ya yes ya bagi kita yang makan enak enak kita harus mengakui enak bahkan kita cari-cari bisa ketagihan tapi dalam etika kita bersikap kepada orang lain agama lain keyakinan lain kita harus meyakinkan apa yang dibilang Paulus oke kau boleh makan tetap ingat berguna enggak berguna untuk dirimu berguna untuk orang lain oke boleh yes membangun enggak apa gunanya dalam penginjilan ada enggak apa gunanya dalam menampilkan karakter Kristus atau memberitakan nama Yesus ada enggak jadi yang makan makanlah tapi ingat jaga tetap kesehatan bagi yang tidak kita hargai karena ada tadi kandungan-kandungan teologisnya dari perjanjian lama yang sudah mengatakannya kiranya pembelajaran ini bukan mencari boleh atau tidak makan babi tapi bagaimana kita bisa memandangnya dari berbagai perspektif dan menambah wawasan kita baik rekan-rekan kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran lainnya di Youtube kita hanya Alkitab tetap dukung terus program kita jilainnya bisa di-share di-like beritahukan kepada banyak orang program kita yang memberikan pengajaran-pengajaran Alkitab dari berbagai perspektif berbagai tafsiran supaya kita memperkaya pemahaman teologis kita sampai ketemu lagi Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati